pokoknya apapun penyakitnya propolis, obatnya buat orang sehat, dia buat kekebalan tubuh kita jadi kita gak mudah, sakin gak gampang contoh kalau kamu minum propolis terakhir tiap hari nyamuk demam berdarah, minum bibit kamu nih saat itu, jangan lulus, biarin aja berkah buat dia, bantu biarin cek walaupun bilang gini, eh temen lo yang banyak, yang banyak, temen lo kan enggak? temen lo panggilin banyak, yang banyak ingin, 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 rame-rame karena waktu dia ingin, virusnya itu langsung dikit sama propolis terus langsung dibuat jadi artinya gak bakal bisa berkembang dalam tubuh kita itulah kekuatan propolis, jadi propolis itu dipakai oleh semua usia itu yang pertama, dari orang masih amin dari amin buat janin, sampai pengganti vaksin artinya, pengganti, apa namanya imunisasi, ya buat ibu menyusui sangat bagus nah buat kita yang sehat, detok seluruh raju dalam tubuh kita jadi semua raju-raju tubuh kita dikeluarin dengan kedua buat kebalin tubuh kita, karena nontis vitamin sangat, sangat lengkap nah kayak contoh anak saya tuh kenapa? kacar, kacar itu kan bukan penyakit tapi yang memang harus kita dapat ya jadi kan, orang masih ceriop, walaupun bentol-bentolnya banyak karena kenapa? kondisi prop, propolis biasanya kan anak kecilin kacar udah meriam-meriam ini juga santai-santai aja dari kemarin padahal banyak masih keluar, keluar yang banyak hantai-hantai-hantai yang hidup itu, banyak betul, ibadahnya banyak gitu tapi bener-bener karena apa? ya speed karena propolisnya berikan anti-antibody jadi, apapun penyakit ya buat orang sakit propolis obatnya, udah gitu aja, iya kan? nah yang kedua, meriam-meriam gua tau itu udah jadi pembahasannya udah cantik, tambah cantik jadi pembahasannya udah terjaga dan terawat coba cantik, mudah tapi kalau udah coba ribut gak? pakai meriam, supaya jangan mudah keribut jadi itulah kekuat, jadi kekuatan kita ada di pro- di produk, nah ini yang saya mau sampaikan jadi yang saya mau sampaikan, kita metode semua yang saya punya mele ini memberikan 3 bonus bonus pertama apa? bonus harian bonus sponsor atau bonus pengajak bonus sponsor ini bonus apa? pengajak bonus pengajak otak di luar gak banyak kalau miskin ibu buat donat wajak dan lorong jadi mengikuti bonus pengajak sama bonus penyakit Atau kita suruh ini bonus pasang Bolus ini level 11 level Nah sebelum saya jelaskan bonus ini satu persatu Inilah bonus ini yang membuat orang punya penghasilan besar ya Nah sebelum saya jelaskan bonus ini satu persatu Kayaknya ini yang akan dari situ Satu dia tertutup sama saya ya kan Kelihatan ya Kelihatan ya Yang pertama ini saya punya metode yang membuat orang gampang susu di media Nah metode sukses apa? Metode sukses Sukses Perhatikan metode sukses saya dari poin ke poin Karena dari poin ke poin ini kalau sampai orang gak join Sampai orang gak mudah berarti negatif Sudah itu aja Paham gak? Karena poin saya sangat sederhana Dengan bahasa yang sederhana tapi bukan menjanjikan Tapi memastikan siapapun anda Dari latar belakang apapun anda Tidak perlu anda mampu atau tidak mampu menjalankan ini Anda pasti sukses bersama kami kita ini ya Itu aja ya Poin pertama ini Modal Hanya sekali Modal hanya sekali Modal hanya sekali Sekali Bukan seks juga ya Sekali ya Soalnya waktu itu ada peserta Nah itu seks Modal seks umur hidup Modal sekali sempur hidup ya Sekali sempur hidup Penghasilan Penghasilan apa? Harian Harian Nah sekarang saya tanya mbak Ada gak usaha modalnya sekali sempur hidup? Ada ya Kira-kira Enggak di luar media ada gak modal sekali Usaha Usaha tapi modalnya sekali sempur hidup Enggak ada ya Semua tukang jualan pun modal setiap Setiap hari harus belanja lagi Apapun usahanya Pasti gak mungkin modal sekali sempur hidup Tapi di media modal sekali Sempur hidup Ya Yang kedua Modal kita bebas milih Hanya Hanya modal Satu paket Sudah pernah tahu gak harganya? Sudah tahu ya Modal satu paket berarti uang yang kita keluarkan berapa? Rp550.000 Plus PPN 10% 10% plus 30 30.000 ini uang member ya mbak? Jadi uang yang terjadi Jadi member ya Maka uang yang kita keluarkan hanya 635 635.000 Tapi kita punya penghasilan Punya usaha Dimana penghasilan kita minima Rp850.000 Setiap hari Berdua Lapa setengah tiap hari Uang besar Uang kecil Uang besar ya Sebulan 20 juta Artinya saya rasa gak ada orang Usaha cuma modal segini Tanya penghasilan segini Modal 635 aja Ya Modal 635 Penghasilan lapas terakhir Penghasilan 850.000 Setiap bulan aja Orang masih banyak yang mau Bener ya Ini bukan tiap bulan Tapi setiap Setiap hari Yang kedua Modal cuma 3 paket Berarti uang yang kita keluarkan berapa? 100 640.000 kali Kali 3 Plus 3 kali 10% Plus 30.000 30.000 Maka uang yang kita keluarkan berapa? 1.845.000 Tapi penghasilan kita Setiap hari ini 2.5 juta Setiap hari Gede gak? Oke ya Yang ketiga 7 paket 550 kali 7 Plus Saya pilih 10% Plus 30.000 Boleh kita keluarkan berapa? 4.265.000 Tapi penghasilan kita berapa? 5.95 Artinya 6 juta kurang 50.000 ya Kalau 15 paket Berarti uang yang kita keluarkan berapa? 550 Kali 15 Plus 10 Persen Persen Plus 30.000 Berarti uang yang kita keluarkan berapa? 9 juta Hanya 9.105.000 Tapi penghasilan kita berapa? 12.750.000 Per hari Saya rasa gak pernah ada di luar sana Usaha modalnya sekecil ini Tapi penghasilan sebesar ini ya Dan ada yang di media Yang hebatnya di media Sebenernya Inti dari apa yang saya sampaikan Sebenernya media cuma Mengajak kita untuk hidup sehat Karena membeli paket Nah membeli paket ini kan Jadi modal Padahal sebenernya Kalau kita beli Propolis di apotek Belum tentu kita punya modal usaha Ya beli-beli putus aja Kita mau cerita sama orang Orang beli ke apotek Kita mau dapat bonusnya Nah media membuat ini Kenapa dibuat ini? Supaya orang diajak sehat Tapi dampaknya tak Kaya Artinya dia pengen bagi-bagi Keuntungan yang memerata Buat seluruh masyarakat Yang di Indonesia Yang sadar kesehatan Dan sadar mereka Untuk mereka punya penghasilan Penghasilan besar Jadi saya rasa gak ada Modal cuma segini nih Modal cuma segini Tapi penghasilan sebesar Sebesar ini Paham gak? Jadi artinya Modal cuma 1,8 Halus seumur hidup Tapi penghasilan 2,5 juta Setiap Modal cuma 6,2 Penghasilan 5 juta Sebenar lagi Ini setiap bulan aja Orang masih malu Bener gak? Tukang cendol Modal 4-5 juta Tergantung berobaknya Iya gak? Tapi penghasilannya Omset Bukan penghasilan Kalau penghasilan bicara Berarti udah disijikan Artinya udah untung ya Nah Ini kalau tukang cendol Setiap bulan aja Ini kegedean Sebulan cuma cendol Itu 1,2 Sampai 2 juta Itu pun Kalau langit gak menangis Kalau langit menangis Dengan kata lain Hujan maksudnya Artinya apa? Orang modal segini Sekali sebulan Untuk dapat ini Sekali sebulan aja Udah mantap Udah hebat Nah Yang ketiga Modal cuma 9 juta Tapi penghasilan 12 juta 750 ribu Setiap hari Pembensin aja Sebenarnya Saya tahu 5 miliar Tapi update terakhir Bang Bursu bilang 15 miliar Modal 15 miliar Tapi penghasilan 10 juta Setiap hari Itu pun penghasilan 10 juta Bukan untung Belum bayar karyawan Paham ya Belum operasional Nah sekarang Saya tanya Ini ada 15 miliar Ini cuma 9 juta Tapi penghasilan 12 juta Setiap hari Tidak Tanpa bayar Tanpa bayar Jadi artinya Saya rasa Orang gak bakal Menongkini Hanya dengan modal Sekini-segini Minimal gini Misalkan dia negatif Dia mau coba-coba Saya rasa Worth it sekali Yang luar biasa Worth it banget ya Modal cuma 635 Tapi penghasilan 8 setengah Dengan kata lain Apa yang saya mau sampaikan Gak mungkin orang Menghilangkan Kesempatan Punya penghasilan 8 setengah Tiap hari Kalau modalnya Cuma 633 Tiga 35 Udah dibitu Dapat produk 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 Terbaik Di seluruh dunia Ini kalau kita Propolis Untuk saingan aja Propolis Propolis saingan Saingan propolis Blur Propolis yang ada di Indonesia Itu satu botol Minimal 125 Ecerannya Itu minimal Kita Eceran Berapa? Cuma Cepet Kalau gak member Kalau member Dimana? Tahu maksudnya? Jadi dengan kata lain Bukan miliar Bagi-bagi keuntungan Makap harga No Paham gak? Bukan makap harga Kalau makap harga Misalnya contoh Dia saya nangat perusahaan lain Harganya di lebih tinggi Itu baru makap Makap harga Kayak diskon-diskon Diskon berapa? 30% 30% 70% Tapi harga udah 7 kali lipat Dinaikin Yang gak worth it Gitu loh Tapi orang kan serikali Terjebak dengan kata Diskon-diskonnya Nah disitu Tapi miliar bukan diskon Paham gak? Memang diskon-diskon Membeneran Dengan kata lain Ketika kita tidak member Harga satu paket 700 ribu Tapi gara-gara kita member Dengan keluarkan 30 ribu Jadi harga paket Hanya 550 ribu Paham yang maksudnya ya Jadi sebenarnya kita Diajak sehat Tapi gak pake Kayak Nah tugasnya apa? Tugasnya simple Hanya Mengajak Dua orang Untuk Hidup Sukses 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 Tiba ini apa sih? Bukan cuma kaya Tapi sehat Sejahtera Banyak waktu Kalau kaya Udah pasti Udah pasti Kira-kira Sejauh apapun Jarak kamu dari Jepang ke baru Ketempat ini Kamu lihat Kamu orang Kamu ajak itu Pengen berubah hidup Mau gak? Hah? Gak tau Gak tau Gak tau Orang jadi TKW aja banyak Bener gak? TKW dari mana ke mana? Indonesia ke? Ke Arab Dengan katanya gini Orang kalau lihat penghasilan besar Mau sejauh banget Dijabahin Orang ke Papua Jadi mati Jadi customer service Di free port Tapi bankannya free Free port Artinya apa? Tapi gajinya luar Lumayan Dengan katanya gini Bukan masalah jabatannya Bukan masalah jauhnya Masalahnya Gue punya penghasilan besar gak disitu Apalagi jumpa ke baru sih ini 30 menit 45 menit juga nyampe 45 menit lah Rata-rata Nyampe Dengan katanya Ini jarak bukan jarak yang jauh Untuk orang punya penghasilan Penghasilan besar Karena ini bisnis Bukan bisnis main-mainan Bukan bisnis sampingan Banyak orang bikin sampingan Akhirnya gak jadi sampingan Awalnya jadi sampingan Tapi penghasilan apa setiap hari? Dia mikir dong Penghasilan gue disini Gue sampingin aja 8,5 Barangnya gue di kantor Cuma 2 juta sebulan Banyak orang Bekasi Kerjanya di mana? Di kota Kerjanya di mana? Di grogol Di sudirhan Tiap hari Cuma habis Waktu di jalan Berangkat Habis 3 jam Pulang habis 3 jam Di jalan aja 6 6 jam Kerjanya cuma 8 jam Bayangkan Habis sama Antara jarak Apa jarak jauh sama Jam kerja 14 jam Dia habis di luar Waktunya tinggal 10 jam 10 jam 7 jam tidur Berarti gak ada waktu untuk Main sama keluarga Atau anak Bayangkan Dengan kata lainnya Saya mau sampaikan Apalagi bisnisnya kayak gini Ini bukan kerja keras Cuma kerjakin Tinten Yang penting kita Mau tulus Mau komitmen Kita mau benar-benar Mau ngajak Arti gini Kadang-kadang yang membuat kita Sudah susah Karena kita yang sisa Ngerti gak? Belum tentu mau orang Karena anda yang gak mau Tapi kalau anda Hasilat mau Berarti orang mau Dengan kata ini Sekarang kalau misalnya Ada orang berpikir Belum tentu mau pak Sekarang kalau belum tentu mau Kenapa perusahaan media Semakin besar Yang belum tentu mau itu Orang apa anda Kamu ngerti gak maksudnya? Ngerti ya? Kalau semua konsep Kalau semua Seperti yang anda pikirkan Media gak bakal besar Gak bakal dari sana Sampai merauke Kalau kita enak Di Jakarta Di Manjai Training deket disini Ini orang Papua Dari Papua Ongkosnya 7 juta Waktu ini kita 125 Itunya beratnya Nih tampung Merasa jauh Nih tampung Orang Papua Udah nyampe Jakarta Sampai bandara Masih jalan lagi Maik mobil Paham maksudnya? Tapi yang Papua datang berapa? Bukan 10 orang Ratusan orang datang sini Untuk training Kenapa mereka akhirnya datang? Karena mereka melihat Perubahan hidup Dan pengusiran besar Di MMI Paham maksudnya? Jadi artinya Cempaca baru kesimak Merem juga nyampe Gitu lah Artinya ngajak 2 orang sukses Untuk hidup sukses Saya yakin yang pertama Tidak ada orang Yang nolak Untuk punya perubahan hidup Yang lebih baik Dan punya penghasilan besar Kalau orang itu nolak Yang pertama Berarti ada yang salah Cara Anda menyampaikan Benar gak? Itu Yang kedua Jangan-jangan Kita yang negar Apa? Kita yang Apa? Image kita di hadapan orang Yang kita ajak adalah jelek Jadi dia gak percaya Ya bro bro Lo bener aja Gue gak percaya Apalagi bohong Padahal sebenarnya Dalam bergaul itu Sudah sewajarnya Kita gini Teman-teman sahabat Teman-teman Sama bilang gini Sahar-sahar Lo kan dari tau Tau dari dulu Gue sahabat lo yang selalu setia Lo bohong aja Gue percaya Apalagi bener Ngerti ya maksudnya? Artinya itulah Standar pertemanan yang Punya nilai yang sangat tinggi Dimana Kita bohong aja Orang percaya Apalagi bener Sekarang saya tanya Ini bohong apa bener? Berarti dari mbak sarinya aja Udah ragu Berarti mbak sarinya Yang merasa ini gak bener Jadi susah untuk menjalankan Sekarang gini Kalau mbak negatif Yaudah saya gak usah cerita Cate Bener gak? Nyambung gak kita? Enggak nyambung Misalkan mbak nanya alamat Tama saya Eh pak kesini Mana pak Saya kasih tau Eh tapi curiga Nyampe gak? Gak nyampe Apa maksudnya? Kalau kita akhirnya Suzor sama orang Kita nanya apa-apa Jalan-jalan dibohongin Gak usah namanya jadinya Bahu gak? Caranya sendiri Pake bulgol Atau pake GPS Dengan kata lain Saya akan capek Cerita panjang lebar Kalau dari mbak sarinya sendiri Negatif Negatif Percuma Karena nanti saya panjang lebar Panjang lebar Saya cerita udah satu jam Udah ngos-ngos Saya lihat Tiba-tiba di otaknya pak Ah gak bener Bener gak? Sekarang gini Jokowi sampai ngomong Jokowi ini di acara Gerak jalan datang ya Gerak jalan sehat di Monas Data gak mbak sarinya? Enggak Gerak jalan sehat Sekarang gini Sekelas itu berat Enggak ngomong gini Pendapatan perkapitan DKI Jakarta dan Indonesia Naik gara-gara member Melia Itu yang pertama Kedua Dia bilang Melia ini udah bagian yang sangat terpenting Untuk kemajuan DKI Jakarta Dan Indonesia Sekarang sekolah sumber Ngomongin Melia Yang kedua Muri Itu gak biasa Muri gak mungkin Nasi penghargaan Kepada perusahaan ECEC Karena itu akan mengusap image Muri Teruskali kalau mbak sarinya gak tau muri Itu masalah berarti Yang buat saya Iya gak? Saya udah ngomong panjang lebar Muri gak tau gak tau Muri Muri itu apa ya kan? Musium mereka ikut Indonesia Yang kedua Gak tau juga Nobel Tahu mbak Nobel itu gak sembarang Karena orang bilang Muri gampang Tapi kalau Nobel mungkin gak gampang Standar dunia Gitu lah artinya Berarti perusahaan ini gak main-main Sampai bisa mendapatkan itu Sudah membuktikan Dan satu-satu perusahaan jaringan Yang bayar pajak cuma kita Bayar pajak Karena yang lain Memanipulasi Omset dan memanipulasi Pajak Pajak Kita ada yang bayar pajak Makanya pakai PPN 10-10% Nah cuma ngajak dua orang Untuk sukses Bukan ngajak dua orang Untuk sengsara Bayangin Gak mungkin Sejelek-jeleknya Mbak Sahari Di hadapan manus Masyarakat Lu misalnya Sejelek-jeleknya Mbak Sahari Bergaul Gak mungkin gak ada dua orang Yang jadi sahabat terbaik Mbak Sahari Tidak akan pernah berarti Tidak akan pernah berarti buat Mbak Sahari Atau ini akan jadi hayalan Bersama Mbak Sahari Bohong Bohong karena Mbak Sahari gak join Kalau Mbak Sahari join Jalankan Ini masuk rekening Bohong apa enggak? Enggak Karena masuk rekening Nah tugasnya cuma ngajak dua orang Kira-kira susah gak Untuk sukses Ngajak dua orang Enggak Enggak ya Gak usah ini bingung Mbak Sahari Bingung Saya kan kayak dikasih pertanyaan fisika Tuh mati-matinya Yang rumusnya Ngejelimat Ya kan Bikirnya lama Bikirnya gak Bingung Mungkin gak bisa matanya dulu Tadi dilepas kali ya Paham ya maksudnya Saya rasa gak ada orang Untuk diajak punya perubahan hidup Yang lebih baik Orang kerja yang dua juta Setiap bulan aja Jalaknya-jalaknya Eh saya kasih tau Orang kalau kerja dua juta sebulan Itu bukan uangnya dia Itu uangnya kantor Uangnya dia cuma sisanya Sekarang emang dua juta Begitu dua juta bisa gak bisa Dia gak bisa Karena besok harus ke kantor Berarti harus disisikan Uang untuk jalan ke kantor besoknya Ongkos dan lain-lain Makan untuk apa? Selama dia kerja Makan bukan untuk hidup Untuk kerja Yang makan untuk hidup itu adalah Pengangguran Yang makan untuk hidup itu adalah Pengangguran Pengangguran Karena setelah makan Dia bukan untuk kapan-kapan Yang buat tinggal lagi Paham gak? Untuk bertahan Hidup Tapi kalau orang kerja Makan itu untuk kerja Kok dari mana pak? Supaya lu dikasih makan Supaya besok kerja lagi Kalau lu gak dikasih makan Lu gak kerja lagi Pusaha bangkrut Sebenernya gak usah Mau ngasih setiap hari Kalau setiap hari kan Dukung gudah lagi Dukung gudahin Dan satu bulan Dibilang gak gaji Padahal yang dibilang gaji itu Tuhan harusnya upah Yang kita terima bersih Kayak misalnya contoh Pemboka Nah pemboka itu benar Karena makan di rumah majikannya Ya kan Hidup di rumah majikannya Maksudnya Kebutuhan wanita juga Dipenuhi Terima uang gaji Satu juta Udah murni Yang karyawan Makedasi Sisanya bopek Terima kasih apa? Bokan Bokan Berarti lebih baik jadi apa? Bokan Jadi dengan kata lain Karena kita Jadi kalian cuma menang gengsi Betul gak? Kalau beli ya Bukan menang gengsi Menang semuanya Udah terkaitan Dari keempat Hari kelima Apa? Kembali modal Hari kelima balik Balik modal Balik modal Ini saya kaya Pasti Apa? Pasti Pasti Kalau berusaha Garansi Bayangin udah kata-kata pasti Saya garansi lagi Benar gak? Masih mau negatif Yaudah lah Gak tau mungkin lah Gari lahir dari keluarga Udah negatif Udah susah Benar gak? Arti kalau saya udah poinnya Telak kayak begini Ini fakta Ini fakta Ini Cara kerja yang simple Segera dan fakta Ini fakta Terus mau di negatif Halo Benar gak? Sama kayak orang Pemacaran Trauma sama laki-laki Terdiri jahat lagi Terdiri mumpul Akhirnya gak kawin-kawin Yang ketua Benar gak? Sementara banyak orang kawin Pertanyaannya Sebenarnya yang salah Pikiran kita Atau pikiran orang Benar gak? Bang gak? Kenapa orang bisa kawin Itu masalahnya Bang ya Yang kelima Seterusnya Penghasilan kita Minimal 850 ribu setiap hari Sampai orang tetap gak mau juga kayak gini Udah lah memang takdir Takdir Karena biar bagaimanapun Saya pernah berdebat sama orang Boros rejeki itu katanya udah Tuhan yang atur Setuju gak? Ya kalau kita gak istimah Apa? Kalau gak usah Percoba benar gak? Saya bilang aja udah Iya Gue setuju banget Boros rejeki itu Tuhan yang atur Tapi kalau matahari Setiap pagi terbit Lo gak keluar Lo yang bisa merasakan matahari Benar gak? Matahari setiap pagi terbit gak? Terbit Terbit lo ngedong di rumah Lo tau matahari terbit? Gak Apalagi rumah lo ditutup banget Trapet-rapet Gak ada lampunya Lo gak pernah tau matahari kapan muncul Benar gak? Artinya matahari itu rejeki yang Tuhan beri buat kita Iya kan? Tapi kalau kita gak keluar Kita nikmati matahari gak? Iya Sampai akhirnya saya bilang gini Bro gue setuju Kalau Tuhan itu yang mengatur rejeki Nah gitu dong Jadi kan enak Bahwa Tuhan itu yang mengatur rejeki Jadi dia mempaksa gue untuk sukses Nanti juga kalau misalnya datang Datang sendiri Wih digelong Hebat nih orang Tuhan diperintah sama dia Akhirnya saya bilang Nih Rejeki Tuhan yang ngatur Ngaturnya begini Lihat ya Ini rejeki orang negatif Miskin ujungnya Ini rejeki orang males Miskin ujungnya Ini merejeki sama orang yang suka zuzor Miskin ujungnya Ini rejeki orang yang gak bekerja Gak pernah lihat peluang Miskin ujungnya Nah rejeki ini yang lo ambil Kalau rejeki gue beda Ini Tuhan kasih Rejeki orang yang berpikir positif Orang yang neragin Orang yang selalu lihat peluang Orang yang gak pernah negatif Udah Ini rejekinya Rejekinya kayak makanya Gue sama lo beda Sekarang gue punya mobil Gue gak punya apa-apa Karena kenapa Lo ngambil rejeki negatif Lo ngambil rejeki orang Positif Paham ya Jari Melia ini Rejeki buat bukan orang negatif Tapi buat orang Positif Melia ini bukan rejeki Buat orang yang analisa Tapi rejeki buat orang yang Mau bertindak Udah itu aja Sinto Jadi lima poin ini Praktikan ya Mbak Sari Ini lima poin Bukan lima poin biasa Ini lima poin fakta Ya Setelah saya jalankan Melia Memang ini kenyataannya Melia Modal sekali Semuruh hidup penghasilan hak Enggak anda kerjakan Melia Enggak usah kerjain besok Karena membernya gak bakal mati Besok jalanin lagi Membernya gak dianggap mati Karena modal sekali Semuruh hidup Ibarat punya toko Tokonya cuma ditutup Makanya tokonya buka Paham maksudnya Nah yang kedua Modal bebas pilih Ini tergantung anda Melihat peluang Anda suka penghasilan apa setengah Ya udah Modalnya 535 Anda suka penghasilan yang Sudah setengah juta Ya ambil aja modal yang 1,8 Anda suka 5,95 juta Ya ambil modal yang 4,2 Anda suka 12 juta Penghasilan Ambil 9 juta Jadi ini semua tergantung Pilihan anda Anda melihat peluang yang mana Untuk bisa sukses di Melia Tugasnya simpel Cuma ngajak dua orang Dianceng jadi orang kaya Suami nyuginya kan teranceng Dianceng jadi orang miskin Benar gak? Sebangga-bangganya Dia jadi karyawan Mau sampai karyawan sih Jadi karyawan Benar gak? Ya benar gak Pak Budi? Iya benar Ya kan? Artinya kalau jadi karyawan Yang pertama suka diomel-omelin Yang kedua maaf ya Kebun binatang keluar semua Betul Benar gak? Iya Terus kita marah Kok saya gak suka Kok saya bilang saya anci? Eh untuk itu loh digaji Bayangin Jadi orang diomongin Jadi orang diomongin kayak gitu Satu paket sama omel Omel-omel Jadi gaji kita termasuk Untuk diomelin Bayangin Artinya Enggak memanusiakan Manusia Yang salah sih kan Memanusiakan Manusia Binatangan Jadi prikibinatangan Ini manusia Gak ada prikibinatangan Ambil keperibinatangan Di manusia gak ada Pahal ya Ngerti ya Saya rasa Kalau binatang Bisa ngomong dia Apa nama-nama gue Bisa lo sebutin ke dia Emang salah apa Gue kata binatang Benar gak? Anjing lo Anjing lewat Eh lo jangan perang Itu masalah Anjing kan Ngomong Babi lo Babi ngomong Eh Gue udah dihalamin Jangan sekali lagi Lo bikin gina orang Gara-gara nama gue Coba jangan rusak Nama baik gue Nama baik gue udah hancur Di mata masyarakat Bahwa babi itu haram Benar gak? Bapak maksudnya Ngerti ya Jadi artinya Udah lah Lihat peluang ini Positif lah Anda aja Kerja Negatif Tapi kenapa Kerjain Saya yakin orang Kalau disurvey Semua pekerja negatif gak? Negatif 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 Tapi kenapa kerja? Gak ada pilihan lain Sekarang ada pilihan lain Kenapa harus negatif lagi Benar gak? Jangan sampai bikin Tuhan bingung Benar gak? Alintar besok ada tulisan Tuhan pun bingung Melihat Anda Benar gak? Padahal Tuhan sejarahnya Dari awal sampai akhir Gak pernah bingung Bingung cuma gara-gara kita Benar gak? Paham maksudnya? Oke Saya hapus ya Lihat ya Bolus ya udah ya Mainin bukti Jadi bonus pertama Bonus pon Sponsor Bonus sponsor simpel Cuma Atau apa? Ngajak Nah misalnya ini Sari Sari ngajak Si A Si A join 7 paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sistem kita Setiap titik Cuma ngajak 2 2 orang Nah setiap paket Yang bergabung gara-gara Mas Sari 1 paket yang bergabung Gara-gara Mas Sari Bahasannya berapa? 100 100 ribu Sifal ya Sari cerita sama si A Si A bukan join 1 paket Join berapa? 7 paket 1, 2, 3, 4 Nah ini gambar jaringannya Makanya Mbak Sari Gak bergabung Masuk mau ngajak berapa? 700 ribu Mbak Sari posting dia Senin Selasa udah masuk ke rumah kerajaan Mbak Sari Tanpa Assalamualaikum Masuk aja gitu Itu satu-satunya pribadi yang masuk ke perkening kita Enggak bilang Assalamualaikum apa? Mungkin bilang, kita yang udah ketijuran Betul gak? Artinya apa? Selasa dapet uangnya Nah begitu dapet uangnya mungkin gak Melia untuk membuktikan Melia ini benar atau tidak Gak menunggu 30 hari Hanya dalam satu hari Mbak Sari cerita lagi sama Sini Si Benjong ini tidak pakai 1,2,3 Mbak Sari baru berapa? Mbak Sari dapat 300 ribu Mbak Sari cerita si C, bisa gak taruh sini? Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa ya Mau taruh sini juga gak Kenapa gak bisa? Karena kita cuma dua kaki setiap titik Kalau misalkan contoh Karena Mbak Sari Mbak Sari ini cuma satu titik Nah kalau misalkan contoh si A Setiap titik kan bisa ngajak dua Dua kaki, karena di bawahnya ada empat titik Maka bisa ngajak lapan Lapan orang Paham ya? Nah inilah yang akhirnya melipat gandakan penghasilan itu lebih besar Daripada join satu atau tiga paket Paham? Ngerti ya? Jadi waktu Mbak Sari ngajak orang Ngajak orang lagi gak bisa ikut Di bawah Mbak Sari Terpaksa Mbak Sari taruh di bawah Setiap jaringan Mbak Sari Tentang si A atau Si B Misalkan ditaruh si B Ini si C Tetap Mbak Sari yang ngajak Eh joinnya 15 paket Begini aja ya 15 paket Maka yang ada bonus pengajak Si B apa Mbak Sari? Ha? Bonus mengajak Mbak Sari Mbak Sari Mbak Sari yang gak Mengajak Berapa? Satu setengah juta Diposting lagi hari laku Kamis masuk rekening Satu setengah juta Dengan kata lain yang saya mau sampaikan Siapapun yang Mbak Sari aja Tidak bisa taruh di bawah Mbak Sari Mbak Sari yang taruh di bawah setiap orang Mau taruh di bawah si A Mau taruh di bawah si C Siapapun itu tetap Mbak Sari yang dapat bonus Mengajaknya Tentang ya? Ini lah bonus Namanya bonus for Sponsor Simpel gak? Simpel ya? Simpel Kalau udah mau jalan Gak apa? Gak apa Gak apa Aku cuma boleh Perhitungan waktu Menjelaskan Nah bonus kedua Bonus Leadership Bonus memimpin Bonus membina Ibaratnya jadi manager lah Jadi supervisor atas jaringan Jaringan Orang Jadi supervisor manager kan Lihat ijazah sama pengalaman Dilihat dari ketulusan Dilihat dari ketulusan Dilihat Ketulusan 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 Mbak Sari Jalan bergandengan Ketulusan 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 Mas Bundi Ya Nah ini Jualin 7 paket Nggak usahin 500 paket 7 paket aja ya Sama aja Ini uangin pelanggan berapa 4.265.000 Ini misalkan contoh Sita Apa? Sita 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 1 Sita 2 Sita 3 Sita 4 Sita 5 Sita 6 Sita 7 Ya 1 2 3 4 5 6 7 Misalkan contoh ini grup yang 1 paket semua Ini grup 3 paket semua Ini grup 7 paket semua Akhirnya Mbak Sari gini Pokoknya Di jaringan Mbak Sari Dilarang join 3 paket Join 7 paket Karena Mbak Sari ngerti Kalau lo join 3 paket Entah berusaha lebih besar dari gua Karena bisnis media tidak memperkaya yang di atas Kecuali bisnis MLM lain Yang kerja bawah yang di atas kaya Kalau ini enggak Yang kaya yang melihat peluang Yang mau join 3 paket 7 paket Yang jauh lebih kaya daripada join 1 paket Misalkan Mbak Sari cuma join 1 paket Di bawah bisa nggak join 3 paket Bisa Di bawahnya lagi bisa nggak join 7 paket Bisa Cuma Mbak Sari enggak mau Nanti kalau men join 3 paket 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 Dilarang Mbak Sari Pokoknya haram jaringan Mbak Sari Lebih daripada 3 paket Ini misalnya Misalnya Nah tugas Mbak Sari tadi apa Ngajak 2 orang tuh Sukses Berarti ngajak si A Ngajak si B Lihat hari pertama Mbak Sari ngajak si A dan si B Berapa bonusnya Bonus sponsor dari A berapa 100 100 ribu pak ya Bonus sponsor karena ngajak si B berapa 100 Berarti hari pertama Mbak Sari ngajak si A dan si B bonusnya berapa 200 ribu Paham Mbak Sari Nah sekarang tugas Mbak Sari apa Ingetin si A Ingetin si B Bina si A Bina si B Bantu si A Bantu si B Untuk bisa mengajak 2 orang sukses Akhirnya apa Si A tugasnya apa Ngajak 2 orang Si C Sama si B Ini temannya si A Mbak Sari ingetin si B Untuk ngajak 2 orang juga Si E dan si F Dia ada kemana Ke rumah saya Kok ke rumah saya Karena Mbak Sari berapa itu bisa nerangin mereka Yang bisa nerangin saya Iya Nanti mereka datang rumah saya Untuk ikut home Home prospect Paham Nah lihat Apa yang didapat sama si A ngajak si C Sama Kejadian ber-U Berulang Apa yang didikmati Mbak Sari Didikmatin juga sama si A Sama gak 100 ribu lagi Ini sama gak Ini sama gak Pertanyaannya Mbak Sari dapat angkat dong Mbak Sari yang ngajak orang Mbak Sari cuma ingetin si A Ingetin si B untuk ngajak 2 orang sukses Nah Mbak Sari dapat bonus kedua Yang namanya bonus leader Leadership Leader yang semakin Seen Leadership atau memimpin Mengingatkan membina jaringan Iya Tertatunya seperti ini Mbak Terjadi 2 paket Ini saya tarik dari seluruh Untuk membedakan omset kiri dan omset di kanan Terjadi omset di kiri 2 paket Di kanan 2 paket 10 hari dibayar lagi Berapa? Rp170.000 Terjadi 4 paket di kiri, 4 paket di kanan Biasanya dibayar lagi, berapa? Rp340.000 Terjadi 6 paket di kiri, 6 paket di kanan Dibayar lagi berapa? Rp510.000 Terjadi 8 paket di kiri, 8 paket di kanan Dibayar lagi berapa? Rp680.000 Terjadi 10 paket di kiri, 10 paket di kanan Dibayar lagi berapa? Rp850.000 Terjadi 12 paket di kiri, 12 paket di kanan Dibayar lagi berapa? 850.000 atau lebih dari pada 12 di kiri lebih dari pada 12 di kanan tetap dibayar berapa? 850.000 850.000 kok seakan-akan dibatasi di sepul-sepul kanan ini bukan dibatasi, kamu gak dibatasi kita semakin kaya tapi perusahaan baru kira-kira perusahaan ini bisa panjang gak? bisa kok bisa? kita kaya tapi perusahaan baru bisa panjang gak 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 dong ya gak kita kaya perusahaan jangan sampai rugi itu loh, paham ya? ini dibatasi karena perusahaan udah ngambil cuma untung 1-3% selebihnya keuntungan besar diberikan kepada member, artinya ini dibatasi supaya kita semakin kaya tapi perusahaan juga jaya paham ya? sekarang kita perhatikan Mbak Sari, dikirinya Mbak Sari ada berapa omset? 1, 2, 3 berarti 3 paket di kiri 3 paket di kanan berarti 3 paket di kanan 1, 2, 3 1, 2, 3 sekarang 3 kiri 3 kanan anda gak dirumus? gak ada ya? kalau 3 di kanan bisa gak dibulatkan jadi 4? bisa enggak dong kurang 1 kurang 1 ya kalau 3 3 jadi 4 pak kurang 1 dong kurang 1 di kiri kurang 1 di kanan tapi kalau dibulatkan jadi 2 bisa gak? bisa gak? bisa karena lebih kalau lebih boleh dibulatkan tapi kalau kurang gak bisa dibulatkan berarti dibayar berapa? 2 kiri 2 kanan bener gak? ya sisa 1 kiri 1 kanan berarti Mbak Sari hari kedua dibayar berapa? 170 ribu ini hak yang Mbak Sari dapat berapa? 170 ribu padahal Mbak Sari gak ngajak orang kan? yang ngajak si A dan si B Mbak Sari cuma binasi A, binasi B bimbing si A, bimbing si B akhirnya si A dan si B mendapatkan bonus yang sama dengan Mbak Sari di hari pertama tapi Mbak Sari di hari kedua berapa? 170 ribu enak gak? asik gak? ini setiap hari si A dan si B si A dan si B mendapatkan bonus yang sama dengan Mbak Sari bener gak? yang penting berpikir positif kalau lagi diterangin positif maka ini nambung nah kedua tugas si C sama si D apa? ngajak 2 orang untuk su sukses si C ngajak si G si C ngajak si H ini temennya si C si D apa? ngajak si I ngajak si J ngj ngay